selamat menikmati nih lihat udara sekarang sudah siapkan perlakatan ke bahan-bahan ya kita mau eksperimen eksperimen apa ya kita mau eksperimen tentang melawan virus coba udara punya susu lalu anak-anak juga siapkan apa ini ini adalah sabun ya udara sewangan ke dalam mangkuk kecil sabunnya, anak-anak boleh gunakan sabun mandi atau sabun cuci piring lalu udara sudah kirimkan ini ini ada teh ya ada teh, lalu juga ada sendok ada piring dan juga air airnya boleh menggunakan air minum atau air krat oke yang pertama yang kita lakukan adalah kita tuangkan susu di dalam piring kita tuangkan ya anak-anak boleh menggunakan piringnya piring plastik ya jangan piring kaca atau beling tuangkan susunya jangan terlalu banyak secukupnya saja nah sudah ada nih lalu apa yang kita tunjukkan ya kita tambahkan air udara tambahkan air sudah tambahkan air lalu kita aduk-aduk kita aduk-aduk sampai susunya larut oke kita aduk-aduk ya nih lihat udah aduk-aduk sampai semua susunya larut nah lihat ini pura-puranya adalah lingkungan kita air ini adalah udara atau tempat di luar selain rumah ya setelah kita aduk-aduk kita tambahkan iya teh budara masukkan ya tehnya ya kita buka dulu wah banyak ya coba lihat nah ini ibaratnya adalah virus wah virusnya banyak sekali ya coba ang budara celupkan ke sini wah virusnya menempel kenapa virusnya menempel sama budara ya hmm sepertinya karena budara belum cuci tangan nih sekarang kita cuci tangan dulu ya nah sekarang tangan budara sudah bersih coba sekarang kita eksperimen ya gimana kalau budara celupkan tangannya ke dalam sabun kuol 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 nah budara sudah celupkan tangannya nih ke sabun lalu apa yang terjadi ya kalau budara celupkan tangan budara ke dalam virus tadi nih ini pura-puranya adalah tangannya yang sudah dicuci sekarang tangannya mau bertemu virus apa yang terjadi ya virusnya sudah mau menempel tekan lihat tiba-tiba virusnya ke samping kenapa ya karena virusnya tak mau dekat-dekat sama anak yang sudah cuci tangan jadi anak-anak jangan lupa ya untuk selalu cuci tangan di rumah ya dan kalau sudah keluar jangan lupa juga untuk menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan oke selamat mencoba di rumah dadah assalamualaikum mengapa ya bisa terjadi ternyata ini berhubungan dengan kandungan lemak yang ada pada susu sabun cuci piring mempunyai kemampuan untuk melemahkan ikatan kimia yang terdapat pada susu ikatan ini akan mendorong air sehingga teh dalam susu akan bergerak nah itu dia penjelasannya yuk sekarang kita cuci tangan dengan cara yang benar ada tujuh langkah untuk cuci tangan mulai dari depan kinjam kebelanggang selah-selah jari buku-buku jari buku-buku jari nyamkong pergelangan ada tujuh langkah selah-selah jari buku-buku jari buku-buku jari nyamkong pergelangan